Halo Sobat ABS, hari ini saya akan memberikan tips cara memotong tepian melaminto ini adalah melamin yang sudah saya tempelkan ke multi-plag kemudian cara motongnya itu tidak menggunakan trimmer tapi kali ini saya akan menggunakan table saw kenapa saya menggunakan table saw? jadi gini, kalau kita menggunakan trimmer, biasa trimmer paling kecil matanya yang saya pakai itu adalah 6mm 6mm itu saya rasa kalau memakan sebuah kayu itu lumayan besar dan banyak sekali debu-debunya yang kedua suaranya terlalu sangat berisik dan lebih cepetan lagi kalau kita menggunakan table saw jadi itu keuntungan-keuntungannya oke teman-teman, ini adalah kayu yang multi-plag yang sama tebelnya dengan multi-plag yang tadi saya tempelin melamin kemudian saya akan taruh dia di sini saya akan tandai seberapa banyak saya harus membuat coakan ini kalau table saw itu blade-nya saya naikkan segini dia sekitar segini, kita harus buang ini ya ini kita akan potong ini dengan jigsaw oke, sudah saya kasih counter sink saya kasih scrub, sekarang saatnya kita pasang di meja table saw ini nah, jadi cara masangnya kita cari mata pisau ini bagian terluarnya lalu kita tarik garis lurus menggunakan penggaris kita bisa gunakan penggaris apa saja diratakan dengan fans yang kita buat tadi setelah itu kita kencangkan scrubnya oke, setelah semua sudah terset sudah pasti flat dengan pisau dan fans lalu caranya bagaimana kita nyalakan pisaunya table sawnya kita nyalakan kemudian ini kita jalanin saja di sini langsung saja kita coba yuk kita coba yuk selamat menikmati oke ini hasilnya udah mulus banget bener-bener rata cepet dan gak kakek terlalu banyak debu jadi lumayan efisien sih kalau menurut saya kita lanjutin sisanya ya? 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 oke prosesnya cepet banget dan ini sisa-sisa ini kalau misalkan kita tadi pake trimer yang matanya 6mm saya yakin ini pasti akan habis kemakan sama trimer dan debunya sangat banyak sekali suaranya juga sangat kenceng biasanya kalau trimer jadi tipsnya tadi itu pada saat proses melakukan trimming menggunakan table saw itu dari depan sini kita dorong bagian sini selalu ke arah fence selalu berdekatan dengan fence setelah dia melewati melewati fence satunya baru kita tekan dua-duanya di arah tengah ini ke arah fence semua setelah lewat dari blade kita teken yang depan sini jangan yang belakang sini lagi jadi itu aja yang perlu diperhatikan oke guys terima kasih banget untuk kalian yang sudah menonton tips kali ini semoga tipsnya bermanfaat karena semakin kesini memang saya punya beberapa inovasi dan itu sudah umum dilakukan oleh mebel-mebel yang ada di luaran sana jadi ini bukan pure ide saya tapi sudah ada sebelumnya semoga bermanfaat jangan lupa follow instagram saya di abs underscore furniture karena disana saya upload instastory tentang projek yang sedang saya kerjakan dan sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya